A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya disana, surga dan kami berfirman Turunlah kamu sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya lalu dia pun menerima taubatnya Sungguh Allah Maha Penerima Taubat Maha Penyayang Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa empat puluh malam kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya dan kamu menjadi orang yang zalim dan ingatlah dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya Wahai kaumku kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan karena itu bertawabatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu dia akan menerima taubatmu sungguh dialah yang maha penerima taubat maha penyayang dan ingatlah ketika kamu berkata Wahai Musa kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan orang-orang ahli kitab meminta kepadamu Muhammad agar engkau menurunkan sebuah kitab dari langit kepada mereka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu mereka berkata perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata maka mereka disambar petir karena kezalimannya kemudian mereka menyembah anak sapi setelah mereka melihat bukti-bukti yang nyata namun demikian kami maafkan mereka dan telah kami berikan kepada Musa kekuasaan yang nyata dan kaum Musa setelah kepergian Musa ke Gunung Sinai mereka membuat patung anak sapi yang bertubuh dan dapat melenguh bersuara dari perhiasan emas apakah mereka tidak mengetahui bahwa patung anak sapi itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak pula menunjukkan jalan kepada mereka mereka menjadikannya sebagai sembahan mereka adalah orang-orang yang zalim sesungguhnya orang-orang yang menjadikan patung anak sapi sebagai sembahannya kelak akan menerima kemurkaan dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebohongan kemudian dari lubang api itu dia samiri mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara untuk mereka maka mereka berkata inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa tetapi dia Musa telah lupa selamat menikmati